Intro Saya kali dalam hidupan kita Bapak Ibu Saudara Kita ini percaya bahwa Allah itu ada Tuhan itu ada Tapi Tuhan itu kita siapkan Kesalahan terbesar dari orang besar adalah Dia sadar bahwa Allah itu ada Tapi Tuhan ada sih Tapi gak ada Sehingga kita ini waktu kita ini berjalan Kita ini jadi homeless Kita ini jadi hidup Kita ini jadi diobak Tapi kan hidup kita ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan Bisa Tapi dia bacakan sungguh-sungguhnya sama Tuhan Kita ini selalu menangkap Tuhan dengan hidup-hidupan Kita akhirnya Kalau kita percaya Kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata Kita tidak mungkin mempunyai dengan Tuhan Dan hidup-hidupan sama Tuhan Tuhan itu ada sih tapi Gak nyata ya Tuhan itu ada tapi kuasanya ya biasa Sehingga kita ini punya pegangan dan harapan Dia adalah Allah yang kata bukan hanya sekedar ada Dia ada betul Dia apa dan oh my god Sampai sekarang Tapi dia juga Allah yang sangat nyata Kalau kita tahu kalau dia ada sih Tapi Gak nyata Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Tuhan itu Sehingga kita di hidupnya Tuhan yang kurus Mau maju Salah mundur juga Ya Gimana Kita gak bisa sungguh-sungguh di hadapan kita Padahal Tuhan sudah sediakan Otoritas dalam hidup-hidupan kita Bagaimana cara kita ini hidup di dalam otoritas Kita akan menemukan kualitas Dan kualitas kehidupan orang kisah adalah Dinilai dari apa Otoritas Seringkali kita ini Salah mengerti Coba kita lihat di Matius Pasal 17 Ayat yang ke-20 Matius pasal yang ke-17 Ayat yang ke-20 Dikatakan demikian Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepada aku sesungguhnya Sekiranya kamu punya iman sebesar Bici sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan akan mengatakan Ada yang mustahil bagimu Ini bukan berbicara iman itu harus kecil Bici sesawi Punyalah iman kecil Tuhan itu tidak mencari iman yang kecil Atau iman yang besar Tuhan mencari iman Yang percaya kepadanya Bukan saiznya yang Tuhan cari Tuhan kenapa kau bilang Kalau kamu punya iman sebesar Bici sesawi saja Kamu itu loh Bisa beritakan gunung ini Pergi dari sini ke sana Tuhan lagi ngomong tentang otoritas Bukan ngomong saiz imannya Kalau Tuhan ngomong Kamu harus punya iman yang besar Sedangkan murid-murid di akhir ini kompleksnya adalah Murid-murid kurang percaya Murid-murid gak bisa menyembuhkan orang sakit Murid-murid gak bisa menyembuhkan orang sakit Sehingga kalau Tuhan ngomong Kamu sih disalahkan Tuhan itu adalah pribadi yang selalu Mencari kita menurunkan levelnya Dan akhirnya mengantar kita ke atas Dia bukan pribadi yang selalu Tuhan itu sepatutnya Tidak dikuyuk-tidak Tidak seperti ini Tuhan itu naga segitu Sehingga kita itu Terlalu jauh itu Nyapain Tuhan Terlalu jauh itu beriman Terlalu jauh itu Tuhan itu Tuhan itu adalah Allah yang dekatkan Dia itu turun ke bumi Untuk nyamakan dosaannya dengan saya Dia itu ngomong iman Kecil supaya mulai tinggal Dia langsung Milih-milih Melasa bersalah Dan dia sudah Lalu iman Aku yang bisa ngamai-ngamai Makanya Tuhan ngomong Dengan anak-anak Kecil Iman sebesar Kecil Bapak Bapak Tuhan Tuhan Yang ingin wajib Ini yang bisa Tuhan Tuhan Otoritas Anda dan saya punya otoritas Yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita Jangan pernah lupakan itu Iman sebesar Bicu Sesawi Itu berbicara tentang otoritas Tuhan yang dihantar So jangan pernah akhirnya jadi Please Bisa tinggal lagi Tuhan itu sudah serangkan Supaya sama kehidupan kita Otoritas Yang berusaha Mari kita lihat bersama-sama Di lukas masalah yang ketujuh Ayat yang pertama Sampai dengan Kita akan berbicara bagaimana Tentang otoritas 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 Mari kita bersama-sama hari ini Tentang otoritas Tentang otoritas Tentang otoritas Ketika beri orang itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua Yang utuhin datang kepadanya untuk meminta Supaya datang dan menyembuhkan hambanya Ketika beri orang itu mendengar tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang tua Yang utuhin datang kepadanya untuk meminta Sebabnya mengasihi bangsa kita Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Amin Sebelum itu aku juga menganggap diriku Tidak layak untuk kata Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hamba akan sembuh Aku berkata kepadanya Buat cuma hanya berikan otoritas Tetapi Mereka diberikan otoritas itu harus ada Sehingga Kau lucu sekali ya Kepala perwira ini Sekarang perwira ini Di pasal timatius Yang ke-8 dikatakan ini adalah kepala perwira Di bawahnya itu ada 100 pasukan 100 orang Yang punya bawaan 100 orang Karena orang itu sebuah luar biasa Sampai 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 bisa buat Tuhan itu Kegung dan heran Seorang kepala perwira Yang buat Tuhan itu sampai untuk beris Wow Teruang ya Bayangkan Tuhan yang Yang maha kuasa Tuhan yang maha tahu Komnisnya itu Dan Tuhan yang maha hadir Dia bisa kaku Wow Memang Tuhan gak tahu Tapi saya peninggungan Bapak-bapak saudara Itu kaya gini loh Aku tahu sih kamu pinter Tapi waktu Orang itu akhirnya punya prestasi Kuklop Kita tentu sampai bergerak Kuklopnya itu sampai sempat Kuklop yang paling tinggi Dan dia nomor 1 Tumpang Berada di kampusnya Saya bilang Kuklop Kamu pinter Tapi kamu itu Melebihi yang aku bayangkan Ini tuh keren banget Setiap kita ini punya tangkaran yang sama Setiap kita ini punya tangkaran yang sama Tuhan yang begitu Maha tahu Dia maha melihat Dia maha kuasa Tidak biasa bilang Ya Tapi dia Tidak 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 Orang Romawi lagi Orang Romawi Apakah ini Kornelius Atau Siapapun yang Kepala Kepala Ketara itu Jadi Kisah para rasul Tidak 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 Banyak orang berpresenter Tuhan dulu Yang deket banget sama Tuhan Sehingga kita langsung Oh itu so powerful Aku harus begini, aku harus begitu Nah ini adalah kepala pendiri Ini adalah oleh Tuhan Cuma kenal Sejauh Tuhan Sampai sepuluhkan Yang dia tahu Masuk di atas di sana Harusnya ketemu saat dulu Baru mengerti otoritas yang Kain Kalau kita jadi Berfirman segitanya Tuhan Kita bisa berfirman Berfirman segitanya Aduh Saya membawa Setiap jemaat hari ini Lebih lebih menghargai Firman Tuhan Supaya kita tinggal Dalam otoritas Bukan Bukan Gimana Gimana sih Gimana Ngomong apa Otoritas Otoritas Tuhan 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 Penyerah Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.